Intro Selamat datang di Royal Cinema Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul V for Vengeance Film ini menceritakan tentang 2 orang pampir wanita yang bertahan hidup di tahun 2022 Dimana setelah mengetahui adik mereka yang lolos dari upaya penculikan Dan terjadi pembunuhan orang tua mereka Mereka bergabung untuk menyelamatkannya dari sekelompok pampir yang haus darah Untuk yang lagi duduk santai ataupun terbahan Tetap kencangkan sabuk pengaman anda Melipat sandaran kursi dan langsung aja ke ceritanya Cekidot Diawali dari perkotaan kecil dan sunyi Terlihat beberapa anak kecil yang sedang bermain dengan senangnya Tanpa beban dan gangguan yang belum mereka rasakan dan alami Mereka terlihat bahagia karena hanya di pikiran mereka hanya bermain Ternyata itu hanya bayangan dan ingatan seorang gadis yang kita sebut saja Emma Yang terbangun dari bagasi mobilnya Emma yang hanya ditemani seekor ikan mas adalah seorang vampir cantik yang kebiasanya bertahan hidup dengan meminum darah dari beberapa lelaki hidung belang yang dia jebak Yang hanya ingin menikmati tubuhnya untuk mantap-mantap dengannya Tiba-tiba Dengan kekuatan super dia menghabisi pria tersebut Berlanjut Emma menuju ke hotel Bermaksud hanya untuk membersihkan dirinya dari darah seorang laki-laki yang dimaksanya tadi Di kamar dia hanya termenung dan memikirkan nasib dan kehidupannya yang kesepian sebagai seorang vampir tanpa keluarga Hanya ditemani seekor ikan yang dinamanya Bubbles Besokan harinya dia terbangun dan bersiap mencari mangsa untuk menyambung hidupnya Dia pun meninggalkan Bubbles di lobby hotel sembari berpesan untuk menjaga ikan tersebut dengan nyawa petugas jaga hotel Karena Bubbles satu-satunya dalam hidupnya Selanjutnya di jalan dia melakukan aksi lagi untuk mencari mangsa Dengan berpura-pura sebagai pejalan kaki yang mencari tumpangan Hingga tiba seorang bapak berewokan yang tersebut saja Frank Yang berhenti dan mengizinkannya untuk masuk ke mobil Dia pun berbohong dan memperkenalkan diri sebagai Jasmine Orang yang tertintas tetapi butuh ketenangan dan kehangatan tubuh dari Frank Ketika dia bersiap memangsa Frank Tiba-tiba Handphone Frank berbunyi yang ternyata dia mendapat telpon dari anaknya Frank Dan memberitahu bahwa anaknya merindukannya Yang membuat hati Emma terpukul Dikarenakan dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah Dengan kekuatan supernya Emma pergi dan meninggalkan Frank Selanjutnya terlihat Emma melakukan aksi lagi dengan berpura-pura sebagai pejalan kaki lagi Terlihat mobil putih yang nampaknya ingin membantunya Tetapi tiba-tiba terjadi perkelahian di antara mereka Yang ternyata wanita itu adalah Scarlett Adik Emma yang juga seorang vampir Yang di awal scene tadi terlihat sebagai anak kecil yang bermain bersama Emma Dikarenakan mereka berdua memiliki kekuatan super Keduanya tumbang Mengalami luka masing-masing pada tubuh mereka Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Thorne Penguasa vampir Yang mana dia yang membuat Emma dan Scarlett menjadi vampir Sedang berbicara dengan seorang wanita kita sebut saja Tatiana Bahwaannya Thorne Tentang adik bungsu dari Emma dan Scarlett yang masih hidup Yang mana Kate Edison sedang meneruskan pekerjaan ibunya semasa masih hidup Yaitu membuat vaksin untuk vampir Yang di mana dia bisa membuat vampir bisa menjadi kuat atau lemah Ataupun juga bisa mengembalikan vampir menjadi manusia Yang membuat Thorne menjadi takut akan hal itu Karena dia ingin kekuasaan mutlak Sehingga dia mengirim orang untuk mencari Kate Dan membawanya ke tempatnya Agar dia bisa memanfaatkan keahlian dan kejeniusan Kate tersebut Di tempat lain terlihat Emma dan Scarlett sedang duduk di kedai milik Teh Manny Dan membahas tentang Kate yang akan mereka cari Dengan menggunakan sumber orang kepercayaan Termasuk Thorne Yang mereka belum tahu Thorne ini berniat jahat kepada mereka dan Kate adik mereka Dari cerita Scarlett Tatiana lah yang menelpon seseorang untuk mencari dan menangkap Kate Dan Tatiana tidak tahu ternyata Scarlett sedang menguping pembicaranya di balik pintu Dengan feeling yang kuat Scarlett tahu Kate sedang bersembunyi Dan dilindungi oleh teman orang tua mereka Yang adalah pemburu vampir bernama Bullse Mereka pun menuju ke bar Ketika Scarlett sedang ke toilet Terlihat seorang pria yang ganteng Kita sebut saja Marcus Mengendarai mobil Hammer Masuk ke bar tersebut Yang ternyata pria itu membantu Emma Yang sedang digoda oleh seorang bapak Yang kelihatannya anggota geng motor Harley Karena terlihat Emma tidak mau diganggu bapak tersebut Marcus menghajarnya Selanjutnya mereka berkenalan Dan menurut tradisi barat Pria dan wanita yang berkenalan pada pandangan pertama Dan ada ketertarikan fisik Bisa langsung melakukan mantap-mantap Meskipun itu hanya cinta satu malam Di tempat lain Scarlett yang hendak ke toilet Didatangi vampir yang hendak membunuhnya Tiba-tiba Scarlett menghajar orang tersebut Hingga tewas Di kamar Marcus dan Emma terlihat Sudah selesai melakukan mantap-mantap Dan didatangi Scarlett Yang ternyata Marcus dan Scarlett Sudah saling kenal Sebelum mengenal Emma Marcus terlebih dahulu mengenal Scarlett Dan pernah tidur dengannya Membuat Emma tidak heran Tetapi akan segera menghabisi Marcus Tiba-tiba Frank muncul dan ingin menembak Emma Tetapi bisa dihalangi Marcus Yang ternyata Frank adalah Agen rahasia pembunuh vampir Mereka pun menahan Frank Dan bertanya tentang Bulsai dan lokasi keberadaannya Ketika mendapat lokasi Bulsai Mereka langsung menuju ke sana Ditemani Marcus Di lokasi berbeda Terlihat seorang wanita Sedang mentransfusi darahnya Dan meneliti darahnya Yang ternyata adalah obat Untuk membunuh vampir Dia adalah Kate Adik Emma dan Scarlett Yang jenius seperti ibunya Tiba-tiba alarm berbunyi Di luar terlihat Emma, Marcus, dan Scarlett Yang tiba di lokasi Mereka langsung bertanya Mencari Kate Kate dan Bulsai keluar Dengan senjata Dan ingin menembak mereka Tiba-tiba Emma mengenalinya Dan langsung memeluknya Membuat Bulsai dan Marcus heran Di dalam rumah Mereka berbincang Tentang kehidupan masing-masing mereka Yang ternyata Kehidupan dari Kate Yang menunjukkan perubahan besar Yaitu menjadi saintis Yang jenius seperti ibunya Sembari mengingat Tentang masa lalu mereka Mereka pun melanjutkan Pembicaraan di luar Dengan Bulsai dan Marcus Sembari menceritakan Penemuan dari Kate Yang bisa menyembuhkan Pandemi vampir Setelah selesai Kate menunjukkan Beberapa vaksin kepada Scarlett Yang dimana Dari beberapa Ada vaksin membunuh vampir Mengembalikan menjadi manusia Ada juga vaksin Membuat vampir menjadi kebal Dan bisa hidup bertahan lama Di luar Emma dan Marcus Sedang berjalan Dan berbincang Yang dimana Isi dari perbincangan mereka Yaitu Emma ternyata Menyukai dan mencintai Marcus Dimana sebagai seorang vampir Emma tidak pernah Merasakan hal itu Kepada orang lain Selain Marcus Ketika mereka masuk ke dalam Marcus yang penasaran Dan tampaknya pinter Dan mengetahui penelitian Kate Meminta Kate Untuk menunjukkan hasil penemuannya Di ruangan Laboratorium milik Kate Mereka pun menuju ke sana Ternyata Marcus sudah berniat jahat Kepadanya Setibanya di sana Marcus berpura-pura Melihat hasil penemuan Kate Dan tiba-tiba Marcus menangkapnya Dan membawanya Emma dan Scarlet Yang tiba terlambat Tidak menemukan mereka Dari Bullseye Mereka melihat Kate Dibawa oleh Marcus Menuju ke Thorn Untuk mengejarnya Bullseye menunjukkan Persenjataan Membunuh vampir Yang dimana Memiliki banyak bahan silver Dan beberapa kayu pasak Yang sudah diruncingkan Setelah selesai Mempersenjatai diri mereka Mereka langsung Menuju ke tempat Thorn Di lokasi berbeda Yaitu di tempat Thorn Terlihat Thorn Yang senang Setelah menangkap Kate Dan vaksin Dan mengatakan Bahwa Marcus Adalah vampir Tentara bayaran Yang hanya Mempentingkan Bisnis dengannya Di tempat berbeda Yaitu di tempat Bullseye Terlihat Frank dan beberapa Agen kumbasme vampir Tiba Dan bertanya Dimana Emma dan Scarlet Karena Bullseye Tahu Emma dan Scarlet Vampir baik hati Dia pun menyuruh Frank untuk ke tempat Thorn Sekaligus untuk Melindungi mereka Yang sedang menuju ke sana Kembali ke lokasi Tempat Thorn Terlihat Thorn Mengundang beberapa Vampir asing Untuk mencicipi Makanan sekaligus Menceritakan tentang Penemuan Kate Dengan vaksin citaannya Ketika Kate Meminta bantuan Tatiana Untuk keluar dari tempat tersebut Tatiana malah Membawanya ke tempat Penyiksaan orang Ternyata Tatiana Akan mengambil Darah dari Kate Untuk menambah kekuatan Dan membuat hidup mereka Menjadi abadi Tiba-tiba Marcus muncul Dan meminta Tatiana Untuk mengambil Transfusi darah Kate Untuk dihidangkan Kepada tamu undangan Terlihat mereka Bersulam untuk darah Kate Yang berfungsi Sebagai keabadian Di luar Terlihat Emma Dan Scarlett Yang tiba Mereka pun langsung Berpencar Untuk menyelamatkan Kate Dan menghabisi Thorn Emma yang berjalan Di lorong sunyi Sempat bertemu vampir Dia pun menghabisinya Hingga tiba di lokasi Tempat Kate ditawan Ternyata Marcus Dan Tatiana Sedang menunggunya Marcus memberitahu Tentang masa lalu mereka Yang dimana Marcus lah yang membunuh Ibu mereka Ketika Emma mengingat Masa lalu itu Dia pun ingat Bahwa wajah Marcus lah Yang menghabisi ibunya Karena emosi Dia langsung menembak Marcus Tetapi meleset Terjadi perkerlahian Antara mereka Di lokasi berbeda Scarlett yang sedang Mencari Thorn Tiba-tiba Bertemu dengan Tatiana Dengan gigitan tajam mereka Mereka pun bertarung Menggunakan kekuatan Vampir supernya Kembali ke Emma Setelah pertarungan yang panjang Emma mampu Menghabisi Marcus Dan kembali Dan kembali ke pertarungan Scarlett dan Tatiana Ketika Scarlett terpojok Dan Tatiana akan menghabisinya Tiba-tiba Scarlett mengambil Pasak kayu pemberian Bulsai Dan langsung menusuknya Tatiana pun kalah Dan menghilang Kembali ke Emma Setelah berhasil Menghabisi Marcus Kate segera diselamatkan Kate yang melihat Ujung sepatu Emma Terdapat pisau Langsung mengganti Dan menancapkan Vaksin jarum suntik Pemusnah papir Dan mereka langsung Menuju ke arah Thorne Dan sempat bertemu Dengan Scarlett yang terluka Setelah menghadapi Tatiana tadi Di ruangan Thorne Terlihat beberapa tamu Yang sedang berbincang dengannya Tiba-tiba Emma, Scarlett dan Kate pun masuk Sembari berpura-pura Memberi tawaran perdamaian Dan mereka menyuguhkan Minuman darah Kate Untuk menambah kekuatan Bagi vampir-vampir Yang ada di ruangan tersebut Ketika mereka mencicipinya Tiba-tiba Mereka pun Dewas Scarlett yang emosi Setelah mendengar tentang Thorne Yang membunuh ibu mereka Segera menusuk Thorne Dengan pasak kayu Pemberian bosai Ternyata Pasak tersebut Tidak berdampak apa-apa Bagi Thorne Mereka pun bertarung Tiga lawan satu Ketika Thorne lemah Ada peluang bagi Emma Untuk menendangnya Yang ternyata Jarum suntik Vaksin pemberian Kate Sewaktu mengganti mata pisau tadi Bekerja dengan sempurna Membuat Thorne tewas Dan Gabung Musuh pun selesai Di akhir film Terlihat Frank yang tiba Untuk memeriksa lokasi Yang ternyata Semua vampir Sudah dihabisi Emma Scarlett dan Kate Frank menawarkan Untuk bekerja Dengannya di pemerintahan Untuk menumpas Vampir-pampir Yang masih berkeliaran Tetapi Mereka mau menumpas Vampir dengan cara Mereka sendiri Mereka pun keluar Dari lokasi Dengan bahagia Karena bisa bersama-sama lagi Film pun tamat Ending yang membahagiakan Terima kasih sudah menonton Nyalakan lonceng Untuk review film selanjutnya Bye bye